Halo, semangat pagi Jumpa dengan channel Toko Pertanian 57 58 Maju Mapan Oh guys Hari ini Toko Maju Mapan Punya bubuk Polengap Cair Atau PPC Dengan merek Pal Green Bubuk ini Sudah terdapat secara resmi dari Deptan Dengan nomornya ini 01 02 2018 310 Ini kemasan yang 5 liter Dengan Komposisi dari PPC Par Green ini adalah Nitrogen Atau N total 16% P2O5 atau Pospatnya 21% Kalium K2O nya 2,3% Magnesium 0,6 2,3% MN 75 BBM FE 20 BBM CO 50 BBM MO 11 BBM Boron 700 BBM Jadi Pupuk ini lengkap Dari Yang utama Yaitu NPK Dan Juga ada Kandungannya Mikronya Jadi Makro Mikronya Lengkap Terus Ini merupakan Pupuk yang mengaduk Unsur-unsur Reserial Dalam bentuk Instan Untuk Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Yang lebih Optimal Diperkaya Dengan Fresh Element Dan Yak Perasaan Tumbuh Atau Biasanya Yang disebut JPD Jadi Disamping BPC Pak Grini Juga Mengandung JPD Yang Berfungsi Meningkatkan Metabolisme Serta Perkembangan Sel-sel Tanaman Secara Simpultan Efektif Untuk Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Tanaman Keras Jadi Tidak hanya Satu Tanaman Semusim Tapi Hampir Untuk Semua Tanaman Terus Manfaat Dari Palgrin Itu Sendiri Yang Pertama Adalah Meningkatkan Penyediaan Unsur Bahaya Akro Dan Mikro Secara Instan Dan Cepat Nomor Dua Memperbaiki Kualitas Pertumbuhan Tanaman Dan Menjaga Kondisi Tanaman Saat Suasa Buruk Atau Kekurangan Air Nomor Tiga Memajuk Pembentukan Organ Organ Vegetatif Berupa Akar Turnas Daun Maupun Generat Maupun Generatif Baitu Bunga Biji Dan Umbi Keempat Membantu Pemulihan Kondisi Dan Metabolisme Tanaman Setelah Terserang Hama Motor Penyakit Jadi Cepat Pemulihan Nomor Lima Meningkatkan Bulir Chlorofer Atau Z Hijau Daun Yang Penting Bagi Pembutuhan Karbohidrat Di Tanaman Nomor Enam Yaitu Meningkatkan Bobot Dan Kualitas Hasil Panen Dan Manfaat Yang Ketujuh Dari Palgrin Ini Adalah Dapat Digunakan Dengan Cara Disemprot Kedahun Ataupun Diserang Ke Barakara Jadi Dapat Dipakai Lewat Semprot Maupun Dipocor Terus Dosis Selanjutnya Adalah Dosis Jadi Ini Bisa Untuk Tanaman Tidak Tanaman 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 Semusim Lainya Cabai Tomat Kacang Panjang Bunce Timun Melon Semangka Bahun Merah Bahun Putih Kentang Kortel Kubis Sawi Kangkung Bayam dan selada sedangkan dosis per liternya itu antara 2 sampai 3 mili per liter air jadi kalau mitra tani para bapak tani dan ibu tani memakai tengki 16 liter tinggal mengalihkan saja jadi 2 kali 16 liter atau 3 kali 16 liter kalau memakai tutupnya ini kapasitasnya paling hanya 12 liter jadi tinggal mengalihkan saja dan untuk semua tanaman ini efektif sekali yaitu dapat memperbanyak pembutuhan cabang akar bunga dan buah sehingga pertumbuhannya cepat pertumbuhannya optimal akan menghasilkan produksi yang maksimal terima kasih jangan lupa like dan subscribe di channel toko pertanian 5758 terima kasih terima kasih Terima kasih.